Pertama, dari mulai 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 bahwa memberikan keterangan palsu dan perbuatan tidak menangkan siapa? ya siapa orangnya? kami tidak menyebut nama, siapa yang menyebut bahwa klien kami itu melakukan pembangkangan kalau itu teruji nanti ternyata tidak, ya siap kita akan laporkan, nah itu satu yang kedua, kenapa kami buka di Jakarta Pusat? tentu karena memang kantor DPP adalah Jakarta Pusat karena DPP lah yang mengeluarkan SK otomatis kita buka, jadi kita tidak buka di Belige jadi banyak berpendapat seperti itu, tapi kita buka di Jakarta Pusat ternyata, ya terima kasih buat teman-teman pers, belum apa-apa baru daftar sore paginya sudah terbuka di kompas jadi tugas kami hadir disini adalah memberitahukan itu, disitu ada pelanggaran itu, kami akan buka pembayang umum, apapun mau pidana, mau perdata, mau tun kalau kita lihat anggaran dasar dengan rumah tangga PDP cukup bagus, ya jadi kader itu sangat dilindungi dan ketika ada sesuatu persoalan pun kader itu diberikan kesempatan ada satu hal yang kami membingungkan membingungkan di SK itu sendiri karena kalau ada pun mau tanggapan mau apa, nanti akan bertanggung jawaban dalam Kongres sehingga Kongres ini kita tidak tahu kapan tentu, ya klien kita kan sudah keburu selesai kan gitu, oleh karena itu maka kita tempuh upaya-upaya umum itulah yang saya rasa jadi kita maksud tidak ada kita tidak berpikir bahwa akan ada intervensi kami yakin sekelas Ibu Megawati sebagai seorang negarawan akan bijaksana dan objektif untuk memberikan satu penilaian atas kadernya apalagi kadernya ini adalah kader yang tidak dikarbit sudah terbukti suaranya bagus di Kabupaten Samawasi dan seorang gender lagi jadi saya yakin Ibu Megawati kalau ini benar-benar beliau tahu pasti akan lebih objektif untuk membuat satu penjelasan dan membuat satu tindakan harapan kami sebelum gugatan ini digelar PDP dalam hal ini Ibu Megawati sudah mengundang Rizmawati ya menyampaikan kamu kesalahan kamu ini kita kelarifikasi dengan baik kamu kesalahannya ini kita kelarifikasi dengan baik nah itu yang harapan kami supaya artinya transparan rapat pleno diperluas di Kabupaten Samawasir katanya saya gak tahu diperluas itu ternyata wakil ketua tidak diundang kan gitu saya udah lihat tidak ada di anggaran dasar anggaran tangga rapat pleno diperluas rapat pleno pun tidak dihadir Ibu Rizma tidak ada Ibu Rizma sebagian apa ke pengurusannya wakil ketua untuk ketua jadi kalau memang sudah rapat pleno wajib hukumnya mengundang pengurus apalagi sekelas wakil ketua jadi klien kami sebelum diserahkan kuasa kepada kami sudah menemui langsung ke kantor DPP jadi sudah memberikan surat pribadinya supaya ingin dikelarifikasi termasuk orang-orang yang dianggap punya kompetensi untuk itu antara lain yang saya ingat menurut keterangan beliau untuk Sejen untuk DPP untuk Pak Lawli terus Pak Nababan ya saya tidak tahu apakah surat itu sudah nyampe kepada mereka tapi yang jelas kalau ke kantor DPP itu sudah ada tanda terimanya seugianya sudah memakan waktu seminggu sudah ada telepon tapi ini tidak ada itu juga kita hormati hanya saja kalau ada satu etika berpolitik dan etika seorang pejabat publik yang kurang santun ya mari kita perbaiki saya sebagai putra Samosir berharap artinya Samosir ini pemimpinnya pun harus beretika ke depan semuanya kita bangun jadi kita kepingin Samosir ini segera bangkit kader-kader militan yang telah memilih beliau mohon doanya itu yang pertama bahwa klien kami merasa sampai detik ini tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dituduhkan atau dialamatkan oleh karena itu minta doa tentunya kepada masyarakat yang betul-betul militan waktu dia didapil ini pun kawupaten Samosir di pengururan ini maupun didapil si Banindo yang telah dipindahkan tetap beliau terharap supaya tetap diduakan diberikan kekuatan yang kedua Ibu Risma menyampaikan ke kita agar kita menjalankan kuasa ini dengan baik tanpa melakukan satu tindakan-tindakan yang yang abnormal jadi kita harus menjalankan sesuai dengan lealitas juridis formalnya jadi beliau tidak mau artinya diserempetkan dengan hal-hal yang tidak proporsional nanti di pengadilan itu kita mau lihat apakah prosedur yang sudah dilakukan PDIP terhadap klan kami Risma sudah benar atau tidak kalau tidak benar nanti kita dengar dari sana kita harapkan media sini bisa berdamai karena keputusan itu dia bilang bisa dikoreksi kalau ada kesalahannya ketiga adalah Ibu Risma mengharapkan jangan sampai ada keseru PDIP di Samosir karena itu merugikan PDIP sendiri dia sebagai kader yang militan dan sudah berjuang banyak di Samosir dia mengharapkan itu tidak terjadi karena itu bisa membingungkan masyarakat Samosir yang telah memilih beliau terima kasih ada lagi mau ditanya? sudah cukup terima kasih terima kasih surat itu dengan surat ketua DPRJ bagian Samosir yang bisa nama terkait calon PAW pengganti Ibu Risma Wati mengurut suara terbang terima kasih terima kasih terima kasih